PEMBICARA 1 Sudah memulai menulis lagi dan membuat zin Untuk program residensi yang ada di MES 56, Youth of Today Itu seru karena ketemu-teman baru, ketemu lingkungan baru Belajar adaptasi lagi setelah hening di pandemi 2020 Jadi kembali bisa menyalurkan energi-energi ekstrovertnya Yang terlintas dalam ingatan waktu ada tema itu Lebih ke tahun itu aku ngapain ya, aku usia berapa ya Dan mencoba mengulik beberapa ingatan-ingatan Yang akhirnya aku mencoba validasikan ke orangtuaku Untuk karya yang dipamerin kali ini Aku membuat fanzine dan audio yang akhirnya menjadi kaset Jadi orang bisa membaca sambil mendengarkan atau cukup membaca saja Itu dibantu dengan banyak orang Termasuk dengan pembuatan nuansa ruangan Jadi selain membaca dan mendengarkan Orang bisa melihat lebih dalam seperti apa sih ruangan yang aku buat Dan itu membantu audiens untuk merasa mengenal diri aku lebih dalam Beberapa dari audiens juga ada yang merasa relate Karena mereka ada yang datang nyamperin aku untuk bilang kayak Ini relate banget gitu Ada beberapa yang juga terharu itu adalah pengalaman yang luar biasa buat aku Karena aku tidak ada ekspetasi apapun buat audiens Respon menariknya selain mereka berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri Mereka juga mengakses ruangan ini dengan bebas Dan mostly yang paling bikin dedekan itu ketika ada yang setelah habis membaca dan mendengarkan audio Mereka berkaca-kaca dan nangis gitu sih Itu yang bikin aku ternyuh kayak Oh Ternyata bisa ya kayak gitu Gitu Oke terima kasih Tepet tangan ngapain sih Halo Ternyata Taylor Timur Ternyata Ternyat Timur Timur Il